Bupati Batanghari Muhammad Fadil Arief membuka secara resmi pelaksanaan seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi atau JBT Pratama di Lingkungan Pemkap Batanghari. Acara tersebut dipusatkan di Ruang Pola Besar Kantor Bupati Batanghari. Bupati Batanghari Muhammad Fadil Arief membuka secara resmi pelaksanaan seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi atau JBT Pratama di Lingkungan Pemkap Batanghari. Acara tersebut dipusatkan di Ruang Pola Besar Kantor Bupati Batanghari. Bupati Fadil Arief dalam sambutannya mengatakan, dalam visi dan misi serta program prioritas RPJMD Kabupaten Batanghari 2021-2026, pemerintah Kabupaten Batanghari akan terus berkomitmen untuk mengembangkan budaya birokrasi yang harmonis serta sinergitas pembangunan daerah dan desa. Dikatakan Bupati, seleksi terbuka JPT Pratama merupakan bagian dari upaya memantapkan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang baik, melalui terobosan kerja secara terpadu, penuh integritas, akuntabel, yang berwibawa dan transparan, dengan melakukan program seleksi pejabat publik yang adil dan demokratis. Bupati juga menyebutkan bahwa saat ini pansel sudah disiapkan dan asesor juga sudah disiapkan. Kepada para ASN diminta menunjukkan bahwa para ASN mampu untuk melewati tahapan tes yang dilakukan oleh pansel dan asesor. Tes ini akan dilakukan secara profesional dan transparan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!